Intro Dia bilang kalau dia gak mau kerja disitu suruh ke luar Itu yang dari perusahaan Dan dia belum statusnya dia beli Dia merasa beli Nah ini beli dapat siapalah Masyarakat belum pernah menjual Pulau Sangyang terletak di perairan Selat Sunda 10 km dari Pelabuhan Anyar Sejatinya, Pulau Sangyang adalah suatu pulau yang tepatnya berada di tengah-tengah pulau Jawa dan Sumatra Luas pulau ini mencapai 720 hektare Pulau Sangyang ini masih termasuk wilayah Banten yang berada di Kecamatan Anyar Di Pulau Sangyang ini hanya ada desa yang bernama Cikoneng dan memiliki satu ketua RT Warga Pulau Sangyang menggunakan bahasa Lampung Ya karena nenek moyang warga Pulau Sangyang adalah orang Lampung Yaitu Raden Intan dari Kerajaan Lampung Menurut warga Pulau Sangyang Sebelum Perang Dunia Kedua Sudah ada masyarakat di Pulau Sangyang ini Di antaranya adalah suku Lampung Keturunan-keturunan di Pulau Sangyang ini dari Lampung Jadi penyerahannya itu dari Lampung ke Cikoneng Di Cikoneng itu ada orang Lampung 4 kampung Jadi makanya Pulau Sangyang itu sebagai penyerahan orang Lampung ke Lampung Cikoneng Tahun berapakah itu saya kurang paham kalau tahun-tahunnya Cuma penyerahannya itu dari Raden Intan ke anak cucunya di Cikoneng Itu karena anak cucunya Itulah inilah yang untuk kehidupan dia Warga Pulau Sangyang memiliki kebiasaan tersendiri Setiap warga mempunyai ciri khas yang sama Kebiasanya kan kalau ada warga ini ya Ya secaranya dia bergotong royong Segala halnya juga Dia itu kerja apa namanya Kerja bakti itu dengan ini gitu Enggak melalui ini juga masyarakat semua lah Maupun segala bangunan Dia itu dia secara bergotong royong Pulau Sangyang juga mempunyai destinasi wisata yang sangat indah Di antaranya Goak Lelawar Bukit Sunrise Bukit Sunset Dan Pantai Sepanjang Terdapat juga peninggalan Jepang Seperti Meriam Dan bangunan-bangunan jaman Jepang Populasi di Pulau Sangyang ini semakin berkurang Dari tahun 1998 hingga 2004 Warga memiliki 121 kartu keluarga Akan tetapi Tahun 2004 hingga 2018 Yang bertahan menjadi 48 kartu keluarga Dan Pantai Sepanjang Dan Pantai Sepanjang Dan Pantai Sepanjang Yang alami aja gitu Kayak semacam Kita mengadakan ritualan Itu ritualan Pagi mulai datang Rutinitas kembali memanggil Dia surya Orang-orang Pulau Sangyang Menyebutnya Orang tertua di pulau Umurnya sudah menginjak 60 tahun Suria tinggal di desa Cikoneng Pulau Sangyang Kegiatan sehari-harinya membuat kopra Kopra adalah kelapa tua yang diolah Untuk menjadi bahan dasar pembuatan minyak goreng Selain membuat kopra Suria juga menanam sayur dan buah-buahan di halaman rumahnya Akan tetapi Sekarang muncul hama seperti babi hutan yang seringkali merusak tanaman suria Bukan hanya suria Warga pun juga mengalami hal yang sama dengan suria Dengan kemunculan babi hutan ini Di tahun 2004 Warga pun tidak bisa berkebun maupun bertani kembali Seperti dahulu Tanaman pun sekarang dipagari Agar tidak dirusak oleh hama babi tersebut Pulau Sangyang yang subur akan tanahnya Dan juga panorama alamnya yang indah Di balik itu semua sekarang Warga Pulau Sangyang merasa terancam Mengurang penduduk di sini Karena ada hama-hama itulah Munculnya orang perusahaan Dia bilang kalau dia tidak mau kerja di situ Suruh ke luar Itu yang dari perusahaan Dan dia belum statusnya dia beli Dia merasa beli Nah ini beli apa siapalah Masyarakat belum pernah menjualkan Terima kasih kerana 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 menjualkan Bertani Bertani Melaut Membuat koprah Dan menjadi pemandu wisata Menjadi rutinitas warga Pulau Sangyang Namun di balik itu semua Warga sesungguhnya memendam keresahan Ya semuanya bermula dengan kehadiran sebuah perusahaan Yang diklaim warga Menyerobot tanah yang sudah diklaim oleh pihak perusahaan Pondok Kalimaya Putih 9192 dari luasan 768 hektare itu Dibebaskanlah oleh perusahaan PKP Pondok Kalimaya Putih Dibebaskan seluas 250 hektare Akan tetapi 95 96 Itu Pulau Sangyang Kenapa bisa diklaim menjadi kehutanan Roomingnya itu di 95 dan 96 Artinya ini juga perlu pertanyaan Apa kajiannya Gitu kan Dan betulkah itu SK Menteri 85 itu Gitu kan Ini jadi sampai sekarang menjadi pertanyaan Gitu kan Karena dulunya tidak ada Jelas itu Tanah ulayat Yang diberikan oleh kerajaan Lampung Kepada orang Lampung yang ada di Banten yang ada di Cikoneng ini 9192 Nah sementara Masyarakat kita sampai sekarang gitu kan Semakin Merasa tidak adil Menuntut rasa keadilan lah Sebagaimana Undang-Undang 45 Pasal 33 kan Bumi dan air yang terkandung di dalamnya Yang mengasai hidup orang banyak Dikuasai oleh negara Semata-mata kemakmuran Untuk rakyat Gitu kan Banyak terlihat tiang-tiang milik PT Pondok Kalimaya Putih Yang memenuhi sudut-sudut Di Pulau Sangyang PKP adalah hasil bentukan Dari cabang-cabang PT yang lain Disitu ada Pak Edi Bojali Dan dari PT Gajah Tunggal Ada Pak Dewanto Dari PT Grand Garden Dan banyak lagi PT-PT yang lain Yang kami tidak ketahui Pihak PT-PKP mulai marah ke masyarakat Dan pihak kehutanan Dengan dalih bahwa Pulau Sangyang Yang punya hak bangun dan izin wisata Adalah pihak PT-PKP Dengan kekuatan yang Dengan kekuatan Dengan kekuatannya pihak PT-PKP mulai bertindak Dan dia memasang pelang Seluruh pulau dipasang pelang Yang bermunyi tanah mirip PKP Siapa masuk tanpa izin PT-PKP akan didanak Terima kasih telah menonton Sejak awal tahun 2018 Pihak kehutanan mengambil fungsi wisatawan Dengan memberikan tiket masuk Pulau Sangyang Dengan ini Warga Pulau Sangyang Bekerja sama Mengelola wisata bersama kehutanan Kehutanan pun berpendapat Tidak ingin terlibat Mengenai konflik warga Dan PT Pondok Kalimaya Putih Mengenai sengketa lahan Nah makanya kata saya Di PT ini Memiliki dua izin Dari pertanahan Dari agraria ada Dari TWA ada Nah Yang sudah dipungsikan Dari HGB Sudah membangun Empat pilar yang besar itu Nah itu sudah Walaupun tidak maksimal Pemasarannya tapi sudah Dioperasikan Nah itu adanya di lahan HGB Kalau yang baru lagi Di sebelah sana Yang itu yang baru Itu yang kuning Itu ditahan Kehutanan Jadi itu dipegang Makudas kehutanan Yang kuning itu Jadi maksudnya Bukan dipegang Kan tadi sudah ceritakan Dia mengelola wisata Sarana dan Pakasana Dia yang membuat Mata masyarakat kan Masyarakat seperti ini Kemudian PT PKP Seperti ini Jadi tidak Apa namanya Tidak sesuai Apa namanya Kan masyarakat mungkin Ya maaf gitu Ya mungkin Agak awam Dalam hal Kepemerintahannya Kalau sudah mengerti Mungkin aja Dia mengerti Bagi warga Tanah ini adalah Tanah ulayat Yang dihibahkan Leluhurnya Mereka tetap bertahan Karena warga desa Cikoneng Adalah penduduk asli Pulau Sarniang Yang menempati pulau ini Sejak tahun 1930 Menurut pandangan hukum Tanah adat ulayat Merupakan tanah milik Bersama masyarakat Hukum adat Dikenal dengan hak ulayat Sesuai dengan pasal Yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Atau Undang-Undang Pokok Agraria Mengakui Adanya hak ulayat Pesan pun disampaikan Oleh lembur Pulau Sarniang Kepada anak cucunya Yang berada Di desa Cikoneng Untuk terus Menetap Di pulau Sarniang Berupa tulisan Lampung Itu ada yang di kertas Ada yang di kulit kerbau Ada yang di termasuk tanduk kerbau Itu penguatan bahwa disitu tanah ulayat itu aslinya masih ada Sementara ini di keturunan kerajaannya Pak yang di Lampung Aslinya Kita cuma hanya kopiannya saja Warga yang tidak mengerti hukum Diberi bantuan oleh lembaga badan hukum rakyat Banten Secara sukarela Dengan tujuan Mengambil kembali Hak tanah adat ulayat Warga Pulau Sarniang Saya sudah habis kontrak satu tahun Sekarang saya diperpanjang lagi Awalnya saya juga tidak mau sih Tidak mau kerja Kenapa? Iya Pak Saya ini masyarakat yang bodoh Orang yang tidak punya pendidikan Apakah Bapak percaya sama saya? Yang tidak percaya bagaimana? Karena saya datang sama kamu Terima kasihlah Kalau Bapak percaya sama saya Kemarin yang dipanggil oleh kepolisian Atas laporan PKP ada 6 orang Dari situlah kemudian LBH masuk Masyarakat dipanggil 6 orang Kemudian masyarakat datang ke kantor LBH Mereka cerita Mereka sharing bagaimana persoalan disana Akhirnya kita memutuskan Oke LBH rakyat Banten siap mendampingi Nah mulai dari situlah Dari 6 orang itu 3 orang telah ditetapkan menjadi tersangka 3 orang telah ditetapkan menjadi tersangka Ini makin miris lagi ya kan Sudah mereka konflik Berkepanjangan Ini kan menjadi beban pikiran Karena kalau mereka keusir dari situ Mereka akan tinggal di mana? Nah kemudian yang kedua Sudah mereka kepikiran dari tahun 90 Mereka tidak bisa memenuhi lagi Kebutuhan ekonomi mereka dari Pulau Samyang Karena adanya Hamababit dan itu Hamababit dan itu sampai sekarang Bahkan berkembang biak gitu Makin banyak Sering masyarakat juga menemukan Ketika mereka sedang Ketika mereka sedang berkebun gitu ya Sering masyarakat juga menemukan babi hutan itu Persoalan yang berlarut-larut Akhirnya berujung kerana hukum Kepolisian turun tangan Demi menyelesaikan masalah Di Polda, Banten Aparat berusaha melakukan mediasi Untuk mencari jalan keluar Harapan kita sih masyarakat bisa hidup bahagia dan sejahtera Seperti sebelum perusahaan masuk Mereka tidak muluk-muluk Mereka tidak ingin itu Tidak ingin ini Mereka hanya ingin tinggal di pulau dengan tenang Mereka hanya ingin tinggal di pulau dengan Mereka sangat-sangat sederhana ya hidupnya Jadi udahlah gitu Pemerintah dan negara memang harus tegas Merindak Perusahaan-perusahaan yang seperti ini Pulau Sangyang yang berlokasi di Selat Sunda ini Begitu indah Letaknya yang strategis Dan destinasi wisatanya yang banyak Memicu pihak-pihak yang didalamnya Memiliki harapan Agar pulau Sangyang Damai dan tenang Indonesia Masyarakat pulau Sangyang Tolonglah Supaya hidup kembali ini pertaniannya Mudah-mudahan bisa mencicipin gitu Hasil tanik pulau Sangyang Itu aja yang saya harapkan Keinginan saya sih seperti ini Karena yang secara legalnya BTPKP Untuk mengelola wisata Merakul masyarakat Menggunakan apa namanya Yang terdekat Pak itu kan seperti Bapak tadi pengen samula Samula pengen aman lagi Bisa tetap tanam lagi Bisa banyak makanan lagi Seperti kacang punya Pisang punya Lagu punya Ubi punya Cabai Kebun aja Dannya seperti itu lagi Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton